Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel youtube California Lampung channel yang membahas seputar budidaya papaya California di video kali ini California Lampung akan memperlihatkan panenan papaya California seperti apa cara pemanenannya simak video ini jadi teman-teman agar memudahkan kita untuk memanen papaya California yang pertama kita lihat dari warna jika sudah bergaris kuning atau semburat kuning itu tandanya papaya California sudah masak sudah bisa dipetik jadi jangan sampai menunggu matang karena jika sudah matang dijual itu dia tidak laku kata pengepul itu jika ditata di mobil akan membusuk atau bonyok jadi harus metik yang masih mengkel masih bergaris kuning usahakan jangan sampai terlalu masak jadi kita harus pintar-pintar memetiknya agar tidak salah atau terlalu masak di minggu-minggu selanjutnya jadi kita memetiknya kita lihat jika ragu bisa kita gunakan pisau ujung pisau kita tancapkan sedikit di kulit jika getahnya seperti air berwarna bening itu tandanya buah di dalamnya itu sudah masak atau merah jadi tidak harus menunggu kulit itu terlihat kuning semuanya teman-teman masih bergaris pun itu sudah menandakan papaya itu masak karena apa untuk pengiriman itu biasanya memakan waktu 1-2 hari sampai ke lapak-lapak yang akan dipasarkan papayanya itu biasanya jika terlalu masak nantinya banyak yang busuk teman-teman makanya diwajibkan itu masih mengkel atau bergaris kuning seperti ini ini masih keras intinya papayanya itu belum terlalu empuk masih keras jadi jika ditata di mobil dia tidak rusak kalau bisa jangan sampai seperti ini ini sudah kelewat dari nyadam ini sudah masak karena yang ditakutkan jika ditumpuk di mobil nantinya dia akan membusuk nah seperti ini sedang teman-teman ini tidak terlalu masak ini sudah bergaris-garis kuning jika kita belah dalamnya itu dia sudah merah dan 1-2 hari dia sudah masak dan empuk teman-teman jadi jangan salah pemetikannya jangan sampai menunggu terlalu masak karena nantinya akan membusuk nah seperti itu cara pemaninannya usahakan kita harus teliti untuk satu persatu pohonnya karena sangat disayangkan jika terlalu masak nantinya di minggu-minggu selanjutnya jika terlalu banyak sayang tidak akan termakan teman-teman nah ini belum ada yang dipetik ini masih hijau semua pohon ini belum ada yang masak nah ini kita sortir yang kecil-kecil kita buangi karena mengganggu pertumbuhan yang buahnya normal teman-teman jadi kita sisahkan yang kira-kira bisa besar yang bengkong atau kira-kira tidak bisa besar kita turunkan buahnya jadi seperti itu cara pemaninan papaya california teman-teman durasi pemaninan biasanya itu satu minggu sekali bisa dua minggu sekali satu minggu dua kali tapi kebanyakan pengepul masuk ke area pertanian papaya itu satu minggu sekali teman-teman dan memudahkan untuk pemaninannya setiap pohon pasti ada jika sudah waktunya produksi tanaman papayanya nah ini ada satu teman-teman yang paling bawah itu sudah mulai kuning sepertinya dua nah ini sudah mulai kuning terlihat berbeda dengan yang di atas masih hijau warna kulitnya jika yang sudah terbiasa pasti paham dilihat dari kulit sudah terlihat yang california lampung perlihatkan biasanya jika ragu kita titik menggunakan pisau ujung pisau ambil yang paling kecil sebagai contoh bisa dibelah jadi tidak merusak buah-buah yang kita petik lainnya takutnya masih putih masih mentah akhirnya tidak laku dijual jadi kita harus jeli kita kalahkan salah satu sebagai contoh kita belah agar petikan yang lainnya itu tidak salah seperti itu ya mungkin sekian video kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh